Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to channel youtube Pita Sekayu untuk edisi hari ini di edisi hari Kamis Seperti biasanya edisi Kamis, Mbak Pita akan berbagi tentang informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya Buatnya kalian yang lagi nonton video ini, mana jempolnya? Untuk like, subscribe, serta komen dan share video kali ini dan video-video yang lainnya yang ada di channel youtube Pita Sekayu Untuk edisi kali ini, Mbak Pita sudah menyiapkan satu informasi yang berhubungan dengan yang namanya 8 mekanisme alami yang sering kita lakukan ternyata mempunyai perlindungan untuk tubuh kita Nah, informasi ini sendiri Mbak Pita ambil dari Instagram Sehat Rece bisa kalian lihat di sini ya guys ya Informasi yang pertama adalah tentang 8 hal yang kamu alami mempunyai perlindungan pada tubuh kita yang pertama adalah menguap Ternyata guys ya, menguap itu seringkali dikaitkan dengan rasa kantuk yang tidak tertahankan, benar sekali Namun, ternyata menguap tak hanya memiliki fungsi untuk yang namanya menahan kantuk ternyata adalah fungsinya untuk mendinginkan otak setelah bekerja keras Jadi, kalau kalian pikir menguap itu ternyata kalian adalah mempunyai pikiran yang lelah atau mungkin otak kalian terlalu bekerja keras Sebaliknya, ketika kita menguap merupakan cara otak kita untuk beristirahat sejenak atau mendinginkan otak kita setelah kita bekerja keras Jadi, mekanisme yang alami yang sering kita lakukan ternyata mempunyai perlindungan pada tubuh kita adalah yang pertama, menguap Nah, mekanisme perlindungan kita yang sering kita lakukan yang kedua adalah bersin Menurut Sehat Rece, ternyata bersin bisa disebabkan karena flu ataupun alergi Namun, ternyata sebenarnya bersin ini memiliki fungsi untuk membuang kotoran dari sistem pernapasan Jadi, jangan pernah mengatakan kalau bersin-bersin itu adalah kita flu atau mungkin juga alergi Ternyata itu bisa mempunyai fungsi yang lainnya untuk perlindungan tubuh yaitu merupakan dengan cara kita membuang kotoran dari sistem pernapasan Itu yang kedua Yang ketiga guys ya yaitu mekanisme yang biasanya kita lakukan mekanisme alami yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ternyata mempunyai perlindungan pada tubuh kita adalah yang namanya perenggangan Nah, biasanya guys ya perenggangan ini dilakukan ketika kita bangun tidur atau ketika kita lelah Ternyata perenggangan otot ini bisa juga meningkatkan suasana hati kemudian juga bisa mengembalikan aliran darah dan otot Jadi, kayaknya ada baiknya kalau misalnya suasana hati kalian lagi tidak bagus ataupun tidak enak bisa melakukan perenggangan Kemudian juga ketika kalian merasakan badan yang kurang enak atau mungkin bodi yang kurang merasa pegal-pegal atau apa gitu bisa melakukan perenggangan Jadi, ini mekanisme yang ketiga Oh my God guys Dan yang keempat adalah tentang cegukan Nah, cegukan ini memang menyebalkan tapi ternyata cegukan menjadikan kita sinyal bahwa kamu terlalu banyak menelan makanan atau terjadi iritasi pada sarap yang disebut dengan penomagastrik Yang kelima guys ya adalah tentang tersentak saat tidur Pertanyaannya, pernahkah kalian mengalami perasaan tersentak saat tidur dan merasa jatuh dari ketinggian Ternyata guys ya hal ini merupakan respon dari otak yang menganggap bahwa tubuh tengah mengalami kematian Jadi, kalau kalian merasa jatuh dari ketinggian gitu guys ya atau mungkin ketika kita lihat lagi tidur tiba-tiba tersentak Kayak gitu guys ya itu menandakan bahwa tubuh kalian ataupun otak kalian memberi sinyal bahwa tubuh tengah mengalami yang namanya kematian Itu yang kelima Yang keenam guys ya Pernahkah kalian merasakan apabila kalian memegang air atau misalnya terlalu banyak menggunakan air atau mungkin dingin merasakan yang namanya keriput pada kulit jari Nah, ternyata guys ya terlalu lama bermain air akan menyebabkan keriput pada ujung jari kita dan bukan tanpa alasan Ternyata fenomena ini terjadi untuk menyiapkan tangan agar dapat memegang dalam kondisi licin Jadi, keriput-keriput yang terjadi di tangan kalian apabila terlalu lama memegang air atau mungkin kedinginan itu bisa merupakan keuntungan kita Jadi, kalau misalnya memegang kayak piring yang mencuci piring itu tidak terlalu licin karena ada keriput-keriputnya ini yang bisa menahannya Jadi, kita ketika memegang sesuatu barang itu tidak merasakan licin Itu poin yang keenam Kemudian, poin yang ketujuh guys adalah yang namanya merinding Jadi, merinding ini bisa terjadi ketika tubuh kedinginan atau mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa bisa membuat kita takut Fungsinya sendiri guys ya merinding ini ternyata untuk mengurangi jumlah panas tubuh sehingga lebih mudah beradaptasi dengan suhu dingin Jadi, wajar saja merinding itu merupakan salah satu bahwa kita bisa mengurangi jumlah panas tubuh sehingga lebih mudah beradaptasi dengan suhu dingin Jadi, kalau misalnya kita tiba-tiba merasakan dingin gitu guys ya, kita langsung merinding Ternyata fungsinya itu Jadi, kita bisa mengurangi panas tubuh dan juga kita bisa merasakan atau beradaptasi dengan suhu dingin yang tiba-tiba datang seperti itu Dan yang delapan ataupun yang terakhir tentang mekanisme tubuh yang sering terjadi ternyata merupakan perlindungan pada tubuh kita adalah yang disebut dengan air mata air mata gak usah nyanyi mbak Pita ya dan langsung aja air mata dari Sehat Receh dia mengatakan bahwa selain melindungi mata dari benda asing benda-benda asing ya guys ya ternyata air mata juga menjadi perlindungan emosional guys bagi tubuh oleh karena itu kita bisa menangis ketika sedih tertekan ataupun stres jadi itu fungsi dari air mata nah semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya guys ya terima kasih sudah menyaksikan video yang ada di channel youtube Pita Sekayu untuk edisi hari Selasa mbak Pita akan berbagi tentang tutorial makeup kosmetik dan kecantikan untuk edisi Kamis mbak Pita akan berbagi tentang informasi dan tips yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk edisi hari Minggu mbak Pita akan unboxing maupun first inversion untuk barang-barang yang udah mbak Pita beli terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wabillahi topik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time and dadah bye bye selamat menikmati